dan ini indah kita hitung sampai mulai dari siapa dapat balon itu di dalam balon itu sudah ada hadiahnya oke boleh lihat sini bu Pak bu lihat sini bu dan sepenuhnya setelah ini kebanyakan figura dan jemputan kita bisa dinikmati secara gratis Pak Ingo silahkan untuk menikmati secara tersebut Rosela dari binahang kegembiraan dan saya ini juga disiapkan langsung dari Radio Porniko Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam Jabatan Infiniti seringkali saya mewakili gubernur untuk dapat menghadiri satu acara paling tidak di beberapa kesempatan di 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan monum sekedar seluruh Indonesia saya telah menelantik ke pengurusan sekedar pada 3-4 provinsi dan sebagian besar 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia tapi hari ini saya bangga karena ternyata Desa Selaman di bawah bimbingan kepala desa dan tentu saja Pak Jamat Kejamatan Tanjung Agung Tanjung Agung maklum baru seminggu dan pengunculan kain jemputan di Desa Selaman Kejamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara ini Kabupaten Muara ini terdiri dari 22 kejamatan 246 desa dan 10 kelurahan yang setelah saya amati saya pelajari sebetulnya begitu banyak potensi yang dimiliki Kabupaten Muara ini bicara tentang sumber daya alam pasti luar biasa semenjak zaman sebelum Belanda tanah kita tanah leluhur kita sudah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan Indonesia dengan PTBA yang dibawa ke Lampung untuk bisa diteruskan ke Pulau Jawa menjadi pembangkit pembangkit emersi bagi seluruh belahan Pulau Jawa dan bahkan menerangi Pulau Jawa belum lagi kita bicara tentang sumber daya pertanian yang memang ini semua membutuhkan tangan-tangan terampil untuk dapat dilakukan bagaimana sinergitas antara pemerintah kabupaten kemudian juga dengan para para pelaku usaha-usaha yang tentu harus dimaknai dengan bagaimana kreatifitas-kreatifitas itu mesti muncul dalam mengeksplore potensi-potensi daerah kita menjadi satu kekuatan dalam rangka menungguhkan dan melihat ekonomi kita hari ini saya melihat yang saya dengar tadinya seleman ini merupakan satu desa yang kaum mudanya sempat tersandung masalah markoba tapi hari ini sudah ditujukan kebangkitan desa seleman dengan menelenggarakan festival yang spektakuler oke buat saya dan ini boleh sudah boleh saya katakan kepada asisten gue tadi dari tadi tariannya bagus-bagus dan saya berikan apresiasi dan sudah boleh ditampilkan di tingkat provinsi bahkan nasional seperti itu di dalam belahan negara Satuan Republik Indonesia sudah bisa menampilkan kreatisi kreasi seperti ini apalagi apalagi saya katakan dilakukan oleh anak-anak muda yang tentu ditunjang oleh manajemen tim dari desaku Kabupaten terima kasih Bapak telah membaktikan diri Bapak dan itu pasti akan tercatat di yaunil akhir nanti Insya Allah itu merupakan keadaan ibadah buat Adin Nairu Bapak-Bapak Ibu sekalian ke sini tadi saya melihat satu setengah kilo dalam kondisi jalan yang luar biasa tidak bagus bagaimana mungkin satu infrastruktur yang mestinya mendisupporting keguatan dari potensi potensi daerah kalau dia tidak baik bagaimana dia mendisupporting kegiatan yang berada di dalam itu seperti ini tapi sebetulnya jangan berkecil hati karena kejadian kejadian fakta-fakta seperti ini terjadi bukan hanya di Kabupaten Luarainu kita punya banyak potensi potensi misaf Kabupaten Lahab Kotal Ringga Musi Rawas kemudian Danau Raya tapi semuanya belumlah sempurna dilengkapi dengan infrastruktur yang membadai dalam menunjang itu nah inilah tugas pemerintah Kabupaten Muarainin untuk dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan ada adalah menyelesaikan satu setengah kilo menuju Desa Selemat dan menerima saya tidak begitu mahar tapi memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Desa Selemat ketika setuju kurang kuat setuju kalau setuju Pak asisten Insyaallah akan mencatat dan menjadi prioritas dalam tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Muarainin kita anggarkan di tahun berikutnya cuma kalau aku masih disini kalau aku tidak disini lagi barangkali saya bisa menyuarakan sebagai ketua tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan karena apa setiap tahun akan digulirkan bantuan keuangan gubernur untuk Kabupaten Muarainin dan saya akan titipkan itu kalau Muarainin ingin disetujui oleh gubernur dengan analisa saya ini menjadi prioritas kalau tidak tidak perlu disetujui kenapa ini berani saya katakan demikian saya melihat di dalam ini ada potensi dan potensi ini harus disupporting oleh semua infrastruktur kalau tidak ada barangkali bisa jalan tapi itu jalannya kalau bahasa kami bisa berhasil like as usual jalan-jalan itu tapi tidak tidak mungkin menjadi suatu hal yang spektakuler yang bisa membantu masyarakat disini dan bisa membantu dalam hal yang lebih luas pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Muarainin di Kabupaten di Kabupaten di Kabupaten di Kabupaten terima kasih